Ada rahasia apakah, yang ada rahasia terbesar apakah, yang dirahasiakan oleh Allah SWT pada usia manusia umur 40 tahun. Tua-tua keladi makin tua makin jadi, jadi gak bener. Akan tapi hendaknya kita tuanya tua padi, semakin tua menjadi semakin berarti. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada rahasia terbesar apakah, yang dirahasiakan oleh Allah SWT pada usia manusia umur 40 tahun sampai 60 tahun. Dan ada keajaiban apakah yang diberikan oleh Allah SWT pada usia manusia umur 60 tahun sampai 90 tahun. Syukron Bu Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rahasia gak boleh tahu. Bagaimana Anda tanya rahasia, saya tidak tahu. Rahasia, rahasia ya. Jangan ditanyakan, namanya rahasia. Sudah selesai, tidak dijawab. Rahasia. Enak bertanya rahasia. Rahasia. Semua dari kita belajar dengan umur kita. Masa semakin tua. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Jadi gak benar. Akan tapi hendaknya, kita tuanya tua padi, semakin tua menjadi semakin berarti. Gitu loh ya. Jadi usia, masa umur begitu, masih saja begitu-begitu. Harus ada perbuahan. Enggak, jangan bicara rahasia, rahasia, rahasia. Gak tahu. Jangan tapi, makanya masuk usia 40 tahun. Nabi di saat 40 tahun mendapatkan risalah. Maka kita 40 tahun mendapat apa? Semakin khusyuk, semakin lembut kepada pasangan dan sebagainya. Berhenti menggunjing. Gak merendahkan orang lain. Ngomongnya semakin berarti 40. 60, semakin lagi. Malaikat semakin dekat. Jangan-jangan kafannya sudah ditanam. Nah itu, harus semakin dekat. Semakin dekat, semua mikir begitu. Merenungi dirinya, kehidupannya. Sebab umat Nabi umurnya antara 60-70. Saya sudah 60. Wah, ini saya ini dapat bonus gak? Kalau tidak dapat bonus, sudah siap atau belum? Itu saja. Itu mah bukan rahasia. Semua orang harus tahu bahwasannya umurnya sudah 60 tahun. Jadi, ayo kita siapkan untuk kematian. Itu saja yang terpenting. Menyiapkan kita memasuki satu kehidupan yang panjang. Kehidupan di alam berjah, di alam berzah. Disambung kehidupan nanti di akhirat. Jangan, jangan menata, wah saya masih muda. Aman, eh, sensus. Yang paling banyak itu mati muda, bukan mati tua. Betul ya, coba. Berapa banyak? Yang mati umur 70 tahun ke atas sangat sedikit. Yang paling banyak mati umur 70 tahun ke bawah. Jadi, jangan sok, tentang muda lalu. Bisa saja mati sewaktu-waktu. Semoga panjang umur semuanya. Panjang umur dalam ketaatan. Panjang umur dalam kebahagiaan. Dalam umur dalam kebahagiaan. Kita minta panjang umur Allah yang punya kok. Yang punya umur kita, kita tidak tahu kok. Jangan sok tahu umur saya 45 tahun. Siapa bilang? Kau anda huli Allah. Bisa lebih cepat dari itu loh ya. Semoga panjang umur. Umurnya berkat. Diampuni oleh Allah. Dimudahkan dalam segala urusan. Semakin tua harus semakin sadar. Wallahu a'lam bis soal. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton!